Maka segenap kita punya tenaga, segenap kita punya kemauan, segenap kita punya sekat, harus kita tujukan kepada hancur leburnya Amerika dan Inggris itu. Selama kekuasaan Amerika dan Inggris belum hancur lebur, maka Asia dan Indonesia tidak bisa selamat. Karena itu, semboyan kita sekarang ini adalah hancurkan kekuasaan Amerika, hancurkan kekuasaan Inggris. Amerika dan Inggris, 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 Inggris. Saudara Nusantara, selamat datang di channel saya. Pada sesi ini kita akan tayangkan sejarah Sangsaka Merah Putih. Tema ini diangkat dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Sejak kapan Sangsaka Merah Putih dibuat? Mari simak kisah asal mula Sangsaka Merah Putih dibuat. Namun sebelumnya mohon saudara Nusantara untuk memberikan dukungan pada channel ini dengan cara like dan subscribe. Terima kasih. Warna Merah Putih bendera negara diambil dari warna panji atau pataka kerajaan Majapahit yang berpusat di Jawa Timur pada abad ke-13. Akan tetapi ada pendapat bahwa pemulihaan terhadap warna merah dan putih dapat ditelusuri akar asal mulanya dari mitologi bangsa Austronesia mengenai Bunda Bumi dan Bapak Langit, keduanya dilambangkan dengan warna merah, tanah, dan putih, langit. Karena hal inilah maka warna merah dan putih kerap muncul dalam lambang-lambang negara berbangsa Austronesia seperti Tahiti, Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, sampai Madagaskar. Merah dan putih kemudian digunakan untuk melambangkan dualisme alam yang saling berpasangan. 4. Catatan paling awal yang menyebut penggunaan bendera merah putih dapat ditemukan dalam pararaton, menurut sumber ini disebutkan bala tentara Jaya Katwang dari gelang-gelang mengibarkan panji berwarna merah dan putih saat menyerang Singhasari. Hal ini berarti sebelum masa Majapahit pun warna merah dan putih telah digunakan sebagai panji kerajaan, mungkin sejak masa kerajaan kendiri. Pembuatan panji merah putih pun sudah dimungkinkan dalam teknik pewarnaan tekstil di Indonesia purba. Warna putih adalah warna alami kapuk atau kapas katun yang ditenun menjadi selembar kain, sementara zat pewarna merah alami diperoleh dari daun pohon jati, bunga belimbing wulu, aferhoa bilimbi, atau dari kulit buah manggis. Sangsaka merah putih merupakan julukan kehormatan terhadap bendera merah putih negara Indonesia. Pada mulanya sebutan ini ditujukan untuk bendera pusaka, bendera merah putih yang dikibarkan pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta, saat proklamasi dilaksanakan. Tetapi selanjutnya dalam penggunaan umum, sangsaka merah putih ditujukan kepada setiap bendera merah putih yang dikibarkan dalam setiap upacara bendera. Bendera pusaka dibuat oleh Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, pada tahun 1944. Bendera berbahan katun Jepang, ada juga yang menyebutkan bahan bendera tersebut adalah kain wool dari London, yang diperoleh dari seorang Jepang. Bahan ini memang pada saat itu digunakan khusus untuk membuat bendera-bendera negara di dunia, karena terkenal dengan keawetannya, yang berukuran 274 x 196 cm. Sejak tahun 1946 sampai dengan 1968, bendera tersebut hanya dikibarkan pada setiap hari ulang tahun kemerdekaan RI. Sejak tahun 1969, bendera itu tidak pernah dikibarkan lagi dan sampai saat ini disimpan di Istana Merdeka. Bendera itu sempat sobek di dua ujungnya, ujung berwarna putih sobek sebesar 12 x 42 cm. Ujung berwarna merah sobek sebesar 15 x 47 cm. Lalu ada bolong-bolong kecil karena jamur dan gigitan serangga, noda berwarna kecoklatan, hitam, dan putih. Karena terlalu lama dilipat, lipatan-lipatan itu pun sobek dan warna di sekitar lipatannya memudar. Setelah tahun 1969, yang dikerek dan dikibarkan pada hari ulang tahun kemerdekaan RI adalah bendera duplikatnya yang terbuat dari sutra. Bendera pusaka turut pula dihadirkan namun ia hanya menyaksikan dari dalam kotak penyimpanannya. Seperti diketahui, bendera merah putih dijahit oleh istri Soekarno, Fatmawati. Melansir melalui sosok ID, Konon katanya, kain warna merah yang dijadikan bendera itu berasal dari warung tenda Soto yang dibeli seharga 500 rupiah sen. Menurut cerita, Fatmawati sudah membuat bendera tersebut sebelum 16 Agustus 1945. Namun, karena dianggap kekecilan panjangnya hanya 50 cm, Fatmawati pun berencana membuat kembali bendera tersebut. Sayangnya saat membuka lemari pakaiannya, Ibu Fat Sapaan Akrab Fatmawati hanya menemukan selembar kain putih bersih yang merupakan bahan sprey dan tak memiliki kain warna merah sama sekali. Di saat bersamaan, seorang pemuda bernama Lukas Kustario berada di kediaman Soekarno. Ibu Fat lantas menyuruh pemuda itu untuk mencari kain merah yang nantinya akan dijahit sebagai bendera pusaka. Menurut penuturan Lukas pada majalah Intisari edisi Agustus 1991, ia lantas berkeliling dan akhirnya menemukan kain merah yang tengah dipakai sebagai tenda di sebuah warung Soto. Akhirnya, Ibu Fat menjahit bendera merah putih yang baru dengan ukuran 276 x 200 cm malam itu juga untuk digunakan keesokan harinya di mana Indonesia merdeka. Bendera itu lalu dikibarkan pada hari Jumat 17 Agustus 1945 sekaligus menjadi bendera pusaka di kemudian hari. Sangsaka merah putih itu terakhir kali berkibar pada 1969. Pemerintah RI lalu membuat bendera duplikat dengan ukuran 300 x 200 cm. Namun demikian, kisah itu diluruskan melalui buku catatan kecil bersama Bung Karno, volume 1, yang terbit pada 1978. Melalui buku itu, Fat Mawati menceritakan dari mana ia mendapat kain untuk bendera merah putih. Ibu Fat menceritakan suatu hari, Oktober 1944, tatkala 99 bulan, Guntur lahir pada 3 November 1944. Datanglah seorang perwira Jepang membawa kain dua blok. Dengan kain itu, Ibu Fat menjahitkan sehelai bendera merah putih dengan menggunakan mesin jahit tangan. Dikisahkan, perwira itu ialah seorang pemuda bernama Hairul Basri. Kain itu diperolehnya dari Hitoshi Shimizu, Kepala Sendengbu, Departemen Propaganda. Pada tahun 1978, Hitoshi Shimizu sempat diundang oleh Presiden Soeharto untuk menerima penghargaan dari pemerintah Indonesia karena dianggap berjasa meningkatkan hubungan Indonesia-Jepang. Usai menerima penghargaan, Shimizu bertemu dengan kawan-kawannya semasa pendudukan Jepang. Pada kesempatan itu, Ibu Fat Mawati bercerita kepada Shimizu bahwa bendera pusat kakainya dari Shimizu, ujar Hairul Basri. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Berdirinya Indonesia sebagai sebuah negara merdeka bukanlah suatu hal yang mudah dan tak memiliki arti serta pengorbanan. Di balik berdirinya negara Indonesia yang memiliki ribuan pulau ini, terdapat sederet sejarah yang menjadi fondasi berdirinya bangsa ini. Dainipon menyiarkan kabar pada tanggal 7 September 1944 44 bahwa Indonesia diperkenankan untuk merdeka kemudian hari. Maka dari itu, Chuo Sangiin, badan yang membantu pemerintah pendudukan Jepang terdiri dari orang Jepang dan Indonesia, menyelenggarakan sidang tidak resmi pada tanggal 12 September 1944 dipimpin Insinyur Soekarno. Dalam sidang dibahas mengenai penggunaan bendera dan lagu kebangsaan. Sidang tersebut membentuk panitia bendera kebangsaan merah putih dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Setelah kembali dari pengasingan di Bengkulu, istri Bung Karno, Fatmawati menjahit bendera merah putih. Hal yang dibahas pada sidang tersebut adalah pengaturan pemakaian bendera dan lagu kebangsaan yang sama di seluruh Indonesia. Hasil dari sidang ini adalah pembentukan panitia bendera kebangsaan merah putih dan panitia lagu kebangsaan Indonesia Raya. Panitia bendera kebangsaan merah putih menggunakan warna merah dan warna putih sebagai simbol. Merah berarti berani dan putih berarti suci. Saudara Nusantara pasti sudah tahu kalau bendera Indonesia terdiri dari warna merah dan putih. Namun, apakah saudara sudah tahu makna warna bendera merah putih tersebut? Berikut ini penjelasan tentang makna warna bendera sang saka merah putih, yang perlu saudara ketahui, dilansir dari berbagai sumber. Warna merah dan putih yang digunakan dalam bendera RI, memiliki makna yang mendalam bagi negara Indonesia. Makna dari warna merah adalah berani atau keberanian manusia. Warna merah juga melambangkan sebagai warna dasar tubuh manusia yang dialiri darah sejak lahir. Sedangkan warna putih memiliki makna kesucian yang menggambarkan warna roh manusia yang bersih. Jika digabungkan, warna merah putih yang terdapat pada bendera nasional negara Indonesia ini memiliki banyak makna. Menurut budaya Jawa kuno, bendera merah putih bermakna sebagai simbol pemersatu lelaki dan perempuan. Bagi negara Indonesia, bendera sang saka merah putih dijadikan sebagai simbol yang berani dan suci dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia, serta membawa maju negara Indonesia dengan penuh damai di dunia internasional. Pada abad ke-13, bendera sang saka merah putih digunakan Kerajaan Majapahit, Kerajaan Kediri, dan Kerajaan Bugis Boneh sebagai lambang kebesaran dan panji kerajaan. Pada 1928, bendera sang saka merah putih digunakan para pelajar, pemuda, dan kaum nasionalis sebagai semangat juang melawan para penjajah Belanda. Pengibaran bendera merah putih pertama kali di Indonesia. Saudara Nusantara Sebelum mengakhiri tayangan ini marilah kita simak pidato Bung Karno pada cuplikan video ini. Malam itu aku menggali Menggali di dalam ingatanku, ingatanku Menggali di dalam ciptaku Menggali di dalam hayalku Apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini Agar supaya Sebagai hasil dari penggalian itu Dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia Merdeka yang akan datang Surat terbukti Bahwa Pancasila yang saya gali Dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia Bahwa Pancasila itu adalah Benar-benar Satu dasar yang dinamis Satu dasar yang benar-benar dapat Menghimpun segerap tenaga rakyat Indonesia Satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu Untuk bukan saja menceptuskan revolusi Tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik Maka aku adalah sebenarnya putusan wakil daripada revolusi Indonesia Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno Tetapi revolusi Daripada seluruh rakyat Indonesia Dari sahabat Rantai Merauke Saudara-saudara Saudara-saudara Sepangsa dan Setana Air Kalau jadi Hindu Jangan jadi orang India Kalau jadi Islam Jangan jadi orang Arab Kalau jadi Kristen Jangan jadi orang Yahudi Tetaplah jadi orang Nusantara Dengan adat budaya Nusantara Yang kaya raya ini Ingatlah saudara-saudara Mungsuh yang terbarat itu adalah rakyat sendiri Rakyat yang mampu akan budaya luar Yang ketanjuan agama Yang lelah membunuh bangsa sendiri Demi menekatkan budaya asing Jangan mau diperbudak oleh semua itu Tetaplah bersatu padu Membangun negeri ini tanpa pertumpahan darah Hei anakku Simpan segala yang kau tahu Jangan ceritakan berita dan sakitku kepada rakyat Biarkan aku menjadi korban Asal Indonesia tetap bersatu Ini aku lakukan demi persatuan Kesatuan dan keutuan bangsa Jadikan berita aku ini sebagai saksi Bahwa kekuasaan presiden sekalipun ada batasnya Karena kekuasaan dan kekuatan langsung ada di tangan rakyat Dan di atas segala yang ada Adalah kuasa Tuhan yang Maha Esa Mereka Pada hari mulia Sosetsu yang baru lalu Maka rakyat Indonesia yang berdiam di daerah-daerah pemerintahan Kaigun Mendapat kebahagiaan yang amat besar Pada hari itu diperkenankan telah berkibar bendera kebangsaan kita Sang Merah Putih Dinyanyikan lagu Indonesia Raya Serta ditambah kesempatan bagi penduduk di sana Untuk ikut campur mengambil bagian di dalam pemerintahan negeri Dengan bantuan Mensehu Serta Jawa Dunsekanhu Maka saya Dari tanggal 26 April sampai tanggal 2 Mei yang baru lalu Berada di Sulawesi Saudara Nusantara Demikianlah sejarah singkat tentang Sang Saka Merah Putih Teriakan merdeka bergelora pada saat Merah Putih dikibarkan Seluruh rakyat Indonesia menyambut gembira atas kemerdekaan negara Republik Indonesia Merah darahku, putih tulangku, Indonesia adalah tumpah darahku Merdeka atau mati? Semoga tayangan ini bermanfaat Terima kasih sudah menonton channel ini Dan jangan lupa like, subscribe dan share Sampai jumpa pada video berikutnya Wassalam Terima kasih sudah menonton